Intro Anggota pelaksana pemilu Kada Bupati Sukabumi 2020 jalani rapid test di Puskesmas, Kecamatan Kadudampit Kegiatan yang dilakukan selama 4 hari pelaksanaan bagi peserta rapid test sebanyak 1017 orang dari 9 desa se Kecamatan Kadudampit didapati hasil yang reaktif dan dilakukan penanganan isolasi mandiri selama 14 hari Kepala Puskesmas Kecamatan Kadudampit, Yudi Mulyadi menghimbau bagi anggota rapid yang reaktif dengan mengedukasi dan mensosialisasikan terkait prokes dan keputusan dilanjut atau tidaknya tergantung keputusan dari KPU Hasil rapid test yang reaktif dari anggota KPPS dan PANWASCAM ditemukan sekitar mencapai 5% dan ini diharap jadi pelajaran dalam menjalankan prokes bagi warga Kecamatan Kadudampit Pak Puskesmas Kecamatan Kadampit, hari ini ada kegiatan apa nih Pak? Hari ini ada kegiatan dari KPU yang pertama ada 2 jenis kegiatan yang pertama sekarang hari keempat untuk kegiatan pemeriksaan rapid anggota KPPS dan RIMAS sebanyak sasaran kita ini 2017 dan sekarang hari keempat besok mungkin hari terakhir untuk KPPS dan satu lagi dari Bawaslu yaitu untuk pemeriksaan rapid test juga untuk sasarannya PANWASCAM karena dia pengawas tingkat kecamatan Oke, dari hasil rapid ini apakah ditemukan Pak? Indikasi reaktif atau sebagainya Pak? Untuk PANWASCAM ataupun dengan yang KPPS ada beberapa yang reaktif sesuai dengan sasaran dan kegiatannya terkait dengan yang reaktif ini otomatis dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan ada pun untuk kemampuan reaktif ataupun nanti keputusan yang reaktif lanjut tidaknya itu tergantung dengan KPPS Nah, kalau ini terkait dengan pilkada ini Pak yang di isolasi mandiri sendiri bagaimana langkah-langkah Pak Kapus mengantisipasi terkait tugas mereka Pak? Nah, jadi untuk yang reaktif ini kami selain menginformasikan hasilnya juga mengedukasi, mensosialisasikan yang pertama terkait dengan protokol kesehatannya yang kedua isolasi mandirinya kemudian dilakukan pemantuan oleh tingkat puskesmas terhadap orang itu tersebut Baik Pak, selain anggota KPPS dan yang lainnya menurut Pak Kapus, dari bagi-bagi masyarakat Kordampit Sudahkah ditemukan Pak, untuk desa Gede Pangarang sendiri atau kecamatan Kordampit? Kalau untuk reaktif, hampir semua desa ada yang reaktif terkait dengan pemeriksaan rapid ini jadi sampai saat ini baru 7-8 desa untuk yang KPPS itu ada yang reaktif dan itu sudah kami isolasikan secara mandiri ataupun sudah edukasikan terkait dengan protokol kesehatan Dari sejumlah warga di desa atau kecamatan Kordampit ada berapa persen Pak yang ditemukan? Kurang lebih 5 persen Ada yang reaktif Baik, tambahan Pak sedikit terakhir Harapan Pak Kapus, Pak, dengan kegiatan ini, Pak? Ya, dengan kegiatan ini ada perbandingan yang pemeriksaan rapid-rapid sebelumnya dengan sekarang dan tentunya yaitu dengan adanya dan banyak yang ditemukan kasus-kasus reaktif Untuknya saya mengimbau kepada semua masyarakat khususnya masyarakat kecamatan Kordampit agar selalu ditingkatkan kembali protokol kesehatannya khususnya PKM Itu barangkali penekanan Baik, terima kasih Pak Kapus Selamat sore Pak Dari kecamatan Kordampit, Kabupaten Sukabumi Asep Supriyatna, LRTV